Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe channel kami, spektrumentity.com dan kami akan selalu menunjukkan berita yang update dan terpercaya. Siswi SMK Ketulik Kusuma Atambua berani menerima tantangan dari perwakilan Kemendikbud yang pada bulan Desember 2020 lalu saat mengunjungi SMK Ketulik Kusuma Atambua karena mendapatkan bantuan Center of Excellence dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direkturat Jenderal Pendidikan Menengah Kejuruan di Dusa Tenggara Timur. Siswa informasi yang diterima media dari Suster Magdalena Veronika Kole SSPS bahwa kunjungan tersebut guna melihat perkembangan penyelesaian gedung yang telah diberikan bantuan dari Kemendikbud atau karena SMK Kusuma Atambua mendapatkan bantuan Center of Excellence atau sebagai pusat keunggulan SMK. Pada kesempatan yang berharga itu, siswi SMK Kusuma Atambua jurusan Busana Butik kelas 12 Estika Stefania Karuna langsung mendapatkan tantangan dari perwakilan Kemendikbud guna membuat sebuah jaket yang akan sama persis dengan jaket yang ditunjukkan dengan model desainnya simbol peta Indonesia. Saya berasal dari SMK Katolik Kusuma Atambua, kelas 12 jurusan Tata Busana. Di sini saya mendapatkan sebuah tantangan dari perwakilan Kemendikbud, Bapak Adri. Ia menantang saya untuk menjahit sebuah jaket yang unik dan berbeda seperti yang ia punya. Inilah, ini adalah hasil tantangan yang saya terima. Saya sangat bangga dan senang karena saya bisa mendapatkan tantangan secara langsung dari perwakilan Kemendikbud. Unik, karena jaket ini memiliki dijahit dengan modifikasi tenun yang ada di Kabupaten Belu. Ia menunturkan bahwa tantangan yang diberikan oleh perwakilan Kemendikbud baginya merupakan salah satu bekal baginya untuk belajar dan mendapatkan kerja-kerja baru dan jangka waktu proses dalam menyelesaikan jahitan ini dalam waktu dua hari. STK Stefania Karuna, siswi kelas 12 jurusan Busana di SMK Kusuma Atambua ini berpesan kepada kaum muda yang ada di Kabupaten Belu. Perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste agar terus berkarya dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki agar kedepannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengisi loongan pekerjaan yang ada. Untuk menjahit jaket seperti ini, saya tidak merasa takut. Justru saya merasa sangat senang karena dari mendapat tantangan dan saya menerimanya, itu bisa membuat saya lebih berkarya, lebih luar biasa lagi. Harapan motivasi saya bagi anak-anak muda yang ada di Belu, kita semua harus terus berkarya, meningkatkan kemampuan yang kita miliki, bakat, kreativitas, agar kedepannya kita semua bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengisi loongan pekerjaan yang ada. SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa. Atambua Spektrum NTT Nixontai melaporkan. Terima kasih telah menonton!